Persebayaan Surabaya memiliki angin segar jelang pertandingan melawan Persita Tangerang di Liga 1 2022 pasalnya dua rekrutan anyarnya di putaran kedua Liga 1 2022 yakni Paolo Victor dan juga Zee Valente sudah bisa dimainkan. Melalui laman dari PT Liga Indonesia Baru, sosok Paolo Victor dan juga Zee Valente sudah didaftarkan oleh Persebayaan Surabaya. Paolo Victor akan mengenakan nomor kumpung 9 sedangkan Zee Valente akan mengenakan nomor kumpung 10. Namun nasib dari Igor Vidal justru mengundang tanda tanya dari Buneik Mania pasalnya gelandang serang asal Brazil tersebut kini nasibnya tengah tak jelas dalam putaran kedua Liga 1 2022. Igor Vidal sendiri kabarnya akan dilepas menuju PSS Lehmann. Namun kabarnya PSS Lehmann kini dikabarkan tengah menanti peresmian dari seorang Jonathan Kandilana. Dan santer dikabarkan juga Igor Vidal kabarnya akan dilepas menuju Barito Putra. Namun hingga putaran kedua Liga 1 2022 bergulir, transfer dari Igor Vidal melalui Zee Valente Putra urung terjadi. Namun apabila dilirik dari laman resmi PT LIB, nama seorang Igor Vidal sudah tidak terdaftar dari squad Persebayaan Surabaya untuk putaran kedua Liga 1 2022. Sedangkan apabila dilirik dari laman transfer market pada Senin 16 Januari 2023, Igor Vidal sendiri masih berstatus pemain Persebayaan Surabaya. Besar kemungkinan sosok Igor Vidal akan berstatus bebas transfer jelang dimulainya putaran kedua Liga 1 2022. Mengingat Igor Vidal sendiri juga tidak akan diperpanjang oleh Persebayaan Surabaya. Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah dari Paolo Victor dan juga Zee Valente saat Persebayaan Surabaya melalui persidik tata ngerang kelar pendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!